Ih, stupid banget sih, bisa-bisanya aku salting dari depan hakim Sekeras-kerasnya hati manusia, kalau memang tadi diri sudah menentukan mau bicara apa Walaupun Tami ini masih merasa sangat bersalah sama Novia dan pengen memperbaiki hubungan mereka Toh nyatanya kebaikan hati hakim bisa membuat dia luluh juga Walaupun luluhnya Tami ini masih sangat berbatas ya Dan itu sudah menjadi sebuah harapan yang luar biasa buat hakim Dan dia tidak akan pernah menyerah untuk terus mengejar Tami Jadi hari ini kita bakal lihat Tami ini bakal diusir dan ditolak oleh ayah dan ibunya Novia Karena dia berusaha untuk memberikan sebuah kado untuk ulang tahunnya Novia Walaupun ia tahu nih ya, bakal kejadian seperti itu Tapi bagaimanapun, ia masih sangat peduli dan berharap persahabatannya bersama Novia bisa kembali seperti dulu lagi By the way nih ya, ngomong-ngomongin soal Novia Kayaknya seneng banget sih bisa menjadi seorang sosok Novia yang lembut, cantik, dan pengertian Dimana semua orang sangat perhatian Dari orang tua angkatnya yang begitu sayang padanya Ditambah lagi, ia memiliki seorang guardian angel yang sebenarnya dia juga belum tahu itu siapa Tapi nyata selalu ada di sampingnya Di saat itu lagi, ada sebuah scene dimana Mimin itu benar-benar terharu Yaitu ketika Rizka membawakan sebuah kue Hmm, bukan kue juga sih sebenarnya Tapi ikan bakar sebagai ganti kuenya yang rusak Gara-gara olahnya si Isan Ini benar-benar menunjukkan bahwa Novia ini orang yang sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang baik Dan perjuangan Rizka untuk memberikan surprise kepada Novia patut kita acungin ke jempol ya Dan memang benar-benar adanya Rizka dan Isan di dalam sinetron ini Memberikan warna baru yang menjadi lebih menarik lagi Pertemuan Jeffrey dan Novia yang tak disengaja di pinggir pantai Sudah menunjukkan bahwa memang semesta berusaha untuk mempersatukan mereka Bahkan ketika liburan di Nusa Penida pun penuh dengan memori yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh keduanya Nah, hal inilah yang membuat Hakim yang mengetahui ternyata Novia memang lagi liburan sama Jeffrey Mulai makin curiga kalau sebenarnya mereka itu sudah dekat dengan lama Dan mungkin ini juga yang membuat Novia akhirnya memutuskan untuk yakin berpisah dengannya Perjuangan Jeffrey dan Novia tidak akan mudah karena terhalang tentang kejadian masa lalu Sedangkan perjuangan Hakim dan Tami juga tidak akan pernah mudah Karena terhalang oleh orang tuanya Hakim yang masih berharap Novia dan Hakim bisa kembali bersatu Bakal jadi makin seru nih cerita ke depannya So, pantengin terus kita bakal terus update di episode selanjutnya ya Bye-bye